Intro Polres Tapanuli Tengah, Sumatera Utara berhasil menggagalkan 13 bal ganja siap edar dan berhasil meringkus 2 orang terduga pengedar. Polres Tapanuli Tengah, AKBP Nikolas Deddy Arifianto dalam press release-nya mengatakan pihaknya berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis ganja sebanyak 13 bal atau sekitar 13 kilogram yang berasal dari Panyabungan dan mengamankan seorang wanita berinisial DR, 33 tahun, penduduk Panyabungan dan teman prianya berinisial ZN alias K40 tahun, warga Tapanuli Selatan dan telah beberapa kali melakukan transaksi narkoba di wilayah Tapanuli Tengah. Kapolres juga mengungkapkan pihak Polres Tapanuli Tengah selama Januari 2021 berhasil mengungkap 12 kasus narkoba yang terdiri dari 3 kasus ganja dan 9 kasus sabu-sabu dengan total tersangka 12 orang. 12 kasus itu, di bulan Januari kita sudah melakukan upaya pengungkapan tidak pidana narkoba ini sebanyak 12 kasus. 12 kasus itu, kasus ganjanya 3 kasus, kemudian kasus sabu-sabu sebanyak 9 kasus. Dengan total jumlah tersangka yang kita tangkap 13 orang dan barang bukti pada bulan Januari, kita dapat menyita barang bukti 13 kilo untuk ganja dan 25 gram untuk sabu-sabu. Dari Sibolga, Ene dan Rahman melaporkan. Dari Sibolga, Ene dan Rahman melaporkan.